Pemirsa demi mendongkrak kunjungan wisatawan di tengah pandemi COVID-19 yang ada di Bandung Barat, objek wisata Lembang Park & Zoo akan menambah koleksi satwa konivora dan herbivora berbadan besar seperti gajah dan jerapa. Objek wisata Lembang Park & Zoo gini terus berinovasi. Salah satunya akan melakukan penambahan satwa untuk melengkapi koleksi kebun binatang seperti gajah dan jerapa. Saat ini koleksi satwa berbagai jenis yang sudah dimiliki mencapai 551 ekor. Hal tersebut dilakukan guna mendongkrak pengunjung di tengah pandemi. Bupati Bandung Barat A. A. Umbara Sutisna menjelaskan, adanya wahana wisata hewan tersebut merupakan salah satu cara untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di tengah pandemi. Terlebih ke depannya mampu membantu pemerintah daerah dalam hal pendapatan asli daerah atau PAD. Di Kabupaten Bandung Barat semuanya wisata alam dan wisata-wisata yang lain ada di Kabupaten Bandung Barat terutama di Lembang. Ini sangat melengkapi wisata-wisata yang ada di Lembang. Karena memang ini berbeda. Lembang Park & Zoo gini ada beberapa satwa yang disini. Dan tentunya juga ada bisa wisata edukasi, bisa apa saja disini. Dan tentunya mudah-mudahan ini ikut juga membantu pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung Barat terdepan. Sementara itu perhimpunan kebun binatang seluruh Indonesia, Tony berharap, hal tersebut dapat menjadi salah satu objek wisata yang baik. Masyarakat melihat alam yang memang sudah indah di Bandung Barat ini, tapi juga menikmati suasana keanekaragaman hayatinya ada disini. Jadi ada satuannya, ada burungnya, dan lingkungan yang asri gitu ya. Diharapkan dengan adanya penambahan hewan karnivora dan herbivora, dapat mendongkrak perekonomian masyarakat Bandung Barat di tengah pandemi COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV